Pemain ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan Berandai-andai juniornya, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, menjadi nomor satu di ranking BWF Bak memberi dukungan, Hendra Setiawan menyebut memang sudah waktunya bagi Fajar Rian untuk merengkuh tahta tertinggi di sektor ganda putra dunia Sebagaimana diketahui, Fajri sebutan Fajar Rian merupakan duet paling gemilang yang dimiliki tim merah putih saat ini Sebab, dari enam pasangan ganda putra teratas tanah air, merekalah yang tampil paling konsisten sepanjang tahun ini Dari 13 turnamen individu yang diikuti pasangan ranking enam dunia itu tahun ini, tujuh di antaranya bisa mereka tembus sampai ke partai final Bahkan, tiga gelar juara sukses Fajar Rian Kantongi, yakni di ajang Swiss Open, Indonesia Masters, dan Malaysia Masters 2022 Berkat performa gemilang tersebut, Fajar Rian pun berhasil naik tiga peringkat sehingga kini menduduki ranking enam dunia pertanggal 13 Oktober tahun 2022 Padahal, pada awal tahun ini, mereka menduduki ranking delapan dunia dan bahkan sempat turun ke posisi sembilan Hendra pun menilai Fajar Rian sudah waktunya untuk menempati ranking satu dunia Menurutnya, mereka harus bisa menjuarai turnamen dengan level yang lebih tinggi setelah menjadi yang terbaik di tiga kejuaraan level super 500 tahun ini untuk bisa mencapai itu Memang sudah waktunya mereka kan di super 500 sudah juara Mereka harus nembusin di super 750, 1000, itu mereka harus bisa, kata Hendra kepada MNC Portal Indonesia, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022 Lebih lanjut, Hendra mengungkapkan bahwa Fajri juga sering meminta sarannya dan juga pasangannya, Muhammad Ahsan, untuk meningkatkan performa mereka Hal itu bisa dibilang sangat wajar mengingat Hendra, Ahsan pernah menempati peringkat satu dunia dan sudah mengoleksi tiga gelar juara dunia Perjuangan Fajar Rian menuju tangga nomor satu dunia pun akan berlanjut pekan depan di Denmark Open 2022 yang berlangsung pada 18-23 Oktober Setelah itu, pekan berikutnya rangkaian tur Eropa mereka berlanjut di Ajang Friends Open 2022